Ada baiknya ketika teman-teman berinvestasi untuk sebuah hunian ataupun properti Baiknya teman-teman sekalian membeli tanah yang luas ya Agar apa agar pengembangan kedepannya teman-teman gak pusing mikirin lahannya mau dimana So guys ada disini dan sekarang kita kembali lagi akan mengajak kalian untuk melihat secara virtual teman-teman Ini adalah rumah tipe 80 dengan luas tanah yang cukup lumayan luas ya Ini tanahnya ini sekitar 160 meter persegi tentunya pengembangannya kedepan masih sangat memungkinkan banget guys Dan ini fasad yang digunakan adalah fasad minimalis dengan karpotnya ini yang bisa masuk 2 mobil Kita lupa juga terdapat taman depan rumahnya guys ya Walaupun modelnya ini agak sedikit jadul ya namun kondisi rumahnya ini masih sangat terawat dan terjaga guys Nuansa fasadnya ini dinominasi warna abu untuk memberikan kesan minimalis ya teman-teman Di depan sini juga terdapat lubang sepiteng seperti ini ya Dia ditutup agar mempermudah ya mempermudah Kemudian juga kalau misalkan ada kemacetan juga gampang untuk maintenance-nya guys Untuk terasnya ini simple minimalis aja teman-teman ya Dan ini suasana depan rumahnya teman-teman Di sini juga terdapat topi-topian dan susunan dingding keramik tempel motifnya ini susun bata acak Untuk kusen-kusen yang digunakan disini masih menggunakan kusen kayu nih teman-teman Kayu yang digunakan adalah kayu kamper oven Kemudian finishingnya dicat pintur Dan di dalamnya guys Ini waduh Ini konsepnya open space ya Artinya tanpa sekat teman-teman bisa sekat sendiri Nantinya untuk melakukan partisi apabila kalian memang suka bangunan yang isinya ada partisinya guys Nah dan di sini tuh di dalam sini terdapat 2 kamar tidur Kemudian terdapat 1 kamar mandi plus 1 kamar mandi di dalam si kamar tidur utama Kita intip dulu untuk kamar tidur anak teman-teman Untuk kamar tidur anaknya kurang lebih sepertinya masih muat banget Untuk kasur-kasur yang ukurannya besar teman-teman 180x200 disini pun masih sangat masuk banget ya teman-teman ya Kemudian lanjut keluar ya Di sini terdapat 1 kamar mandi Mas ini pintunya kemana kok belum dipasang Oke guys Jadi pintu seperti ini tuh memang rumahnya sengaja dibikin seperti ini dulu Nantinya ketika ada yang huni ya Ada yang mau menghuni baru nanti di finishing 100% Dan ini adalah si tampilan kamar tidur utamanya guys Ini adalah jendela kaca hidup dan kaca mati yang kita lihat dari depan tadi ya Ini sangat-sangat luas dan cukup nyaman banget Karena kamar mandinya di dalam artinya aktivitas untuk orang tua ya Untuk adegan-adegan dewasa seperti itu Itu masih sangat memungkinkan sekali guys Oke guys Ya untuk lewat ruangannya kurang lebih seperti ini ya Dua kamar tidur Satu kamar mandi Satu area living yang cukup luas Kemudian kita langsung lihat kembali ke area teras belakang ya teman-teman Nah disini di halaman belakang dan teras belakang Teman-teman bisa sama-sama melihat disini juga terdapat dapur yang semi outdoor seperti ini Dan halaman belakangnya masih sangat luas banget guys Kalian masih bisa membangun satu unit rumah lagi nih disini nih Ya kan di depan sini juga kita sama-sama melihat terdapat menara air juga Nantinya kalian bisa simpan toren airnya di atas Dabdakan meja dapurnya atau area dapurnya guys ya Atau kalau kalian pun misalkan pengen bikin kolam renang juga masih sangat nyaman banget untuk disini Dan untuk dapur semi outdoor seperti ini tuh kalian gak akan pusing Kalau kalian mikirin asap atau bau gitu kan Itu bisa langsung kebuang keluar teman-teman Jadi teman-teman gak perlu cooker hood tambahan ya Area teras belakang sini pun kalian bisa manfaatkan juga sebagai area dining Ataupun meja makan outdoor juga masih memungkinkan banget So guys gimana nih Rumah tipe 80 ya Tipe 80 meter persegi satu lantai Yang tentunya ini konsepnya rumah tumbuh Artinya masih memungkinkan banget untuk kalian bisa explore lagi ke depannya guys Harganya ini dibanderol mulai dari 1,6 miliaran Kalian bisa langsung bungkus unitnya Dan buat kalian yang merasa terinspirasi untuk membeli unit Ataupun membangun rumah ataupun melakukan renovasi tipis-tipis itu bisa banget guys ya Nanti linknya kami simpatkan di kolom deskripsi kami Dan by the way teman-teman Ini adalah suasana dari lingkungan klaster perumahan yang tadi kita lihat ya teman-teman Tepatnya ini berada di Purici Saranten Arcamanik Kota Bandung guys Lingkungannya sudah terbentuk Jalannya beton Masuk dua mobil Aksesnya nyaman Drainasenya bagus Lokasinya strategis Dan ini Kota Madia Kurang apa coba Ibarat kata 4 sehat 5 sempurna guys So guys jangan sampai terlewatkan ya Dan buat kalian sekali lagi Buat kalian yang tertarik untuk membeli unit Ataupun melakukan renovasi Ataupun membangun rumah dari nol Bisa banget linknya kami simpatkan di kolom deskripsi Dan by the way guys By the way ini dilihat ya di sisi kanan kita ya Ini adalah masjidnya teman-teman Jadi aduh ini udah complete banget paketnya ya Jadi buat kalian semua Udah deh Jangan di skip-skip Langsung dateng aja gas aja Oke guys Area pamit undur diri Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya Area pamit See you next time Dan terima kasih sudah menonton